Pucu Santuu Pucu Santuu Ho quite to go! Senang seit 20ểu Tentang Tungu, Blog Ya, yau, 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 yau Welcome Back tokrigur Bacat Santui Baccan Joe subscribe Ada sesuatu di sini. Jadi aku, biasanya kan gitu. Uang, apapun uang, boy. Alright, balik lagi sama gue ya. Seperti biasa di Bacot Santuy. Dan karena sudah lama tidak membahas CVD, kemarin sempat muncul dari salah satu berita gitu ya. Yang paling fakta gitu ya. Ada nocebo, efek samping vaksin COVID-19 yang muncul akibat suges. Wah, kan. Sekali di vaksin, lau suges. Gimana coba ya? Itu gue nggak ngerti ya. Ini maksudnya gimana efek samping vaksin sugesti. Kita menanyakan ke NETS. Bacot Santuy seperti biasa. Apakah benar vaksin ada efek sampingnya gitu ya bro-bro. Coba kita googling. Nocebo. Nah, nocebo ini apa boy? Most of the side effects that people experience after a COVID-19 vaccine can be blamed on the nocebo effect. Nocebo effect? What exactly is the nocebo situation where a negative outcome occurs due to believe that the intervention will cause harm? Itu artinya dimana ada suatu situasi dimana lu terjadi hal yang negatif dan lu bakal yakin bahwa akan ada intervensi yang bakal menyebabkan kerusakan gitu lah dalam tubuh lu. Ya berarti bener ketika lu dapet vaksin COVID-19 ya lu dapet suges yang aneh-aneh lah dan kayak lu berpikir kayak bakal terjadi kerusakan gitu di dalam tubuh lu ya. Cuman ya ini nggak tau ya bener atau kagak. Cuman sedang rame. Menurut kalian gimana? Gue cek dulu komen-komennya ya. Pasti bercanda sih ini isinya anjing loh emang semua. Makan tuh vaksin. Hah? Vaksin COVID. Ini bukan vaksin, sate anjing. Sate Padang, sate Maranggi nih boy. Kenapa jadi sate sih vaksin apa sih? Tapi gue waktu habis vaksin nggak ada suges sih. Emang lu kemarin waktu vaksin ada suges? Nggak ada kan? Sugges apa anjing? Ini apa nih? Gunung Padang, piramid. Gunung Padang, piramid. Apa anjir? Apa hubungannya Gunung Padang, piramid, vaksin? Apa sih ini? Maksudnya apa sih yang reply? Ilmuwan ungkap Gunung Padang. Terus ada vaksin. Wah. Wah anjing. Orang ngomong Gunung Padang, Gunung Cimori. Wah bajingan. Bisa ada gorengan di sela-sela nge-search ya. Bisa ada gorengan di sela-sela googling gitu. Wah bajingan. Bisa masuk di situ coba gorengannya. Dari Gunung Padang ke Gunung Cimori anjing. Bangsat, bangsat. Selalu ada aja gitu loh anjing. Gorengan dibalik gorengan. Fuck. Lelah dengan semua drama elit global. Apa sih anjing? Mungkin ini yang dimaksud no sebo bang? Wah. Lalu ini mas sugesnya jadi pengen divaksin terus gitu sama mbaknya ya. Gitu. Soalnya kayaknya mbaknya ini nyuntik vaksinnya tuh halus gitu ya. Makanya sugesnya muka-muka kenikmatan. Lalu kita kayak serius banget lagi deh anjir. Ini kenapa tutup mata anjir? What the hell? Pornografi gitu. Nggak jadi divaksin deh. Kenapa harus tutup mata gitu. Jadi pengen ke sekolahnya nih. Kayak mana? Siapa namanya? Boleh lah komen di bawah. Saat ayam jantan lupa berkokok. Disitulah saya berhenti merokok. Apabila vaksin menimbulkan sugesti. Apakah para napi diberi amnesti? Maka dari itu. Tetaplah sopan agar diberi keringanan keamanan juga. Kesesan. Kok jadi arahnya kesitu sih? Apabila vaksin menimbulkan suges. Apakah para napi diberi amnesti? Mungkin bukan amnesti tapi amnesia. Jadi dilupakan saja lah ya. Ya nggak usah hidup pusing lah. Hidup udah pusing gitu ya. Udahlah biarkan saja. Kenapa kamu menyukainya? Wajah cantik, pantat besar, dada besar. Apa nih anjing? Baik hati. Di checklist yang tiga atas segera. Kenapa lucu ya? Untuk suges ya. Biar tidak muntah-muntah mungkin suami ya. Tidak cepat mabok. Di dalam. Ini apaan sih? Remix multi-culture apa gimana ya tembohnya? Bisa gitu ya tembohnya. Gua tahu nih akhirnya pasti apa nih. Cosmo Wadesta nih pasti nih anjing nih. Satu nada soalnya. Bener kan anjing? Cosmo Wadesta. Bang! Bangsa. Nempel di ding-ding. Nempel di meja. Nempel di lantai. Bisa. Efek samping sugesi hanya untuk kaum ngeluh yang selalu berpikir negatif bang. Kita mah sebagai pengadat penerbaan hidup squeal living. Kehidupannya tanpa beban gak akan ada efek samping kayak gitu. Sebenernya kita bukan tanpa beban bro. Denial akan beban. Boy. Tutup mata aja gitu. Kita bahasa kelebih dahulu ya. Dupain aku punya selingkuhan. Gua pacar juga kagak punya. Waduh Alifanya enak sekali nih Alif. Efek kebanyakan sekolah online fix gitu ya. Apa angkringan mas Yesus? Apaan sih Aji? Apaan sih? Aku keangkringan. Tahiya udah males gue bahasa anjing. Ini tuh typo sebenernya. Ini tuh masih Yusuf sebenernya. Cuman typo jadi gitu. Aman ah? Aman? Aman? Aman. Nah ini nih. Gue tau nih. Gini-gini tau nih gue nih. Keisengan-keisengan nih tau nih. Efek sugesti nanti kayak gini mungkin kor. Muter aja udah. Udah muter aja. Udah muter aja terus. Fix. Fix ini manjing. Tuh muter terus. Terus gue klik lagi bajingan emang. Emang selalu kena aja gue gitu. Kenapa ya? Ditunggu stage 2. Apa sih? Yah. Internetnya mati. The fuck boy? Emang mati tadi. Tadi bangset. Internetnya mati tuh bro-bro liat. Anjing. Sekarang gue di prank bangset. Emang bangset. Internetnya mati boy. Udah nyala. Kintil-kintil. Emang tadi tenggel-lag boy. Video apaan sih? Mendingan dari tadi putus internet ya. Tiba-tiba ada manusia ular gini apa sih? Dengan efek-efek rumah industrial ya. Seperti biasa ya. Suggesti dari Megacan. Aku mau bunuh sama kedua anakku sendiri. Semua ini gara-gara warisan aja. Malam ini kita bunuh mama. Abis itu warisannya bagi dua. Deal? Deal. Terus tadi malam. Kan kok bangun tengah malam gini? Emang gak kenapa-kenapa kok ma. Kita cuma haus aja kok. Oh kan haus. Nih cobain susu yu isi. Mau bunuh mamah pun endorse. Gimana gimana ini? Mau bunuh mamah pun endorse, boy. Tolong. Well, easy. Sekarang aku udah nyihir kamu. Ini gak mau bunuh kamu. Endor cewek jaksel ya. Dukunnya pun kejaksel-jakselan, boy. Ah, apa sih ah? Pulang A-A, dede gigit nih. Ow! Gak mau pulang gue kalo ketemu kelehan. Gak mau. Takut. Takut digigit. Gak mau pulang. Gak. Gak mau anjing. Seram. Udah gigit nempel. Ini efek samping sugas kayaknya nih dari vaksin ya. Pengennya gigit. Gak ngerti juga gue. Itu kenapa itu anak kecil? Keserupan. What the fuck? What the fuck, boy? What the fuck? Ah, apa yang kayaknya itu? Kira-kira gue lagi main tembak-tembakan. Ngebrai gimana? Tiba-tiba. Ini out of nowhere. Jangan apaan sih? Tiba-tiba bisa begitu sugasnya. Itu kelebihan vaksin kayaknya. Anjing. Hai korigor, hai eminem. Talah lah anjing. Bisa gitu ya. Eh, lo semua gak pernah tau. Di Oki Gara tuh ada eminem, boy. Jadi begitu. Gaya gue ini tuh gaya eminem. Maksudnya. Mirip anjing. Aduh anjing. Yang mana anjing sih orang-orang gitu? Itu apa sih? Aduh apa ya? Aduh waksud. Waksud. Bisa dibawa ke Oki Gara ya? Aduh anjir. Ya sama-sama pernah kena kecaman lah ya. Sama lah ya. Sama satu nasib. Muncrat gue? Eh, apa sih? Kalau menggebel-gebel itu gue selalu muncrat gitu ya. Aduh. Untung muncratnya di mulut gitu muntahnya kan. Bukan di tempat yang lain gitu. Sugest-nya bagus ya. Anjir. Multitasking parah ini Sugest anjir. Itu bokap lo abis vaksin langsung freestyle apa gimana anjir? Atau ini Innova. Ini gue tau Innova nih. Udah ada adaptive cruise control bro. Jadi begini. Adaptive cruise controlnya manual. Pake paha, boy. Gox ya. Fitra Airing liat ini kecewa, boy. Kecewa dia ya. Beli mobil mahal-mahal. Ada adaptive cruise control. Freestyle. Kalah sama bapak ini ya. Sugest vaksin. Anjing pineapple anjing video callnya sama alien. Baksan, baksan. Emang negeri Cina ini ya. Tidak ada habisnya, boy. Apapun bisa dibuat ya. Sampai video call sama alien anjing. Gila, anjir. Bisa begitu. Kenapa sih? Bisa gitu aja video call sama alien. Bus mendadak pokok di jalan tol karena salah satu penumpang tidak mandi. Ini di-edit anjing. Ini mah efeknya agak parah nih ya. Efek vaksinnya agak parah sih ya. Kalau sampai gak mandi ya. Lebih kearah menikmati bau daki dan bau mulut. Bau sunggut, boy. Begitulah jadi. Gimana kakak jadi pesen yang ukuran berapa? Maaf kak gak jadi. Oh, kenapa nih kakak? Sayang banget loh kak. Soalnya di situsnya Nadia. Kan kita lagi ada diskon nih. Diskon besar-besaran. Sayang banget kalau misalkan kakak lewatin gitu aja. Enggak. Enggak. Dipaksa anjing. Shopee shock anjing. Jualan shocknya sampe shock anjing. Yang jualan shocknya sampe shock anjir. Diteriakin itu gimana cerita coba. Wait, jadi selama ini hidup kita hanya sugesti. Apakah kita harus bersugesti agar sugesti kita jadi sugesti. Kebanyakan berhalusinasi nih. Jadi gini bang, maksud sugesti adalah jika orang yang vaksin udah bersugesti. Kalau dirinya jika habis vaksin ada keluhan, misal demam. Nah, dia akan demam. Karena alam bawah sadarnya udah disugesti kayak gitu. Nah, ini baru yang bener nih jawabannya nih. Masuk akal sih ya. Kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau habis vaksin gak boleh sugest ya. Kalau sugestnya ingin berekspektasi gimana? Apakah bakal terjadi? Kayak berharap ke dia aja. Dia yang berhalusinasi ketika bergerak tidak sesuai ekspektasi. Tapi pati. Tiap. Apa ya? Ati. Ilmu sadar diri. Ilmu sadar diri apa sih, anjing? Bela diri, anjing. Ilmu sadar diri. Ilmu sadar diri apa sih, anjir? Cocok nih ya. Memang nih harusnya daripada kita bela diri, mending ilmu sadar diri dulu lebih penting. Daripada bela diri. Gimana mau membela diri jika diri anda sendiri pun tidak sadar diri? Jelas ya, itu ya. Hah? Kipark. Kipark. Bukan kipark, anjing. Hadah. Penuntut ilmu barusnya memberikan 10 ribu. Buat apa bang? Menuntut ilmu jauh-jauh sampai negeri Cina. Orang Cina aja kulah dibina. Anjing. Ada aja. Ada aja ya. Sangat tidak relate ya. Anda mencoba sangat tidak relate. Masih gorengan gue tau nih. Akhir-akhir ini badan saya terasa budug. Ini kan natural. Oleskan saja. Nah, kan oleskan saja. Cap anti kurap. Bisa menghilangkan borok. Borok, anjing. Saya menghilangkan borok dalam 1 menit. Gimana coba, anjing? Cap kaki apa nih? Kembang, anjing. Mau dar. Ditumbuk dari kembang tujuh rupa. Anjing. Dan diolah oleh petani-petani kunti. Terselalu lah. Ini, aduh, suka aneh gitu. Gue nggak paham sama orang itu. Life is like a dick. Sometimes it's up, sometimes it's down. But it won't be hard forever. Gokil, keren. Keren. Motivasi hidup di dalam kamar mandi, boy. Anjing, anjing. Keren, keren. Ya kepikiran ya. Boleh nih dipakai ya. Siapa source-nya? Keren, anjing. Life is like a dick. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi tidak akan keras selamanya. Bye. Ini adalah motivasi hidup yang bisa kita petik di dalam kamar mandi, boy. Berdasarkan titik kalian gitu loh. Kenapa ya? Gokil. Bisa kepikiran ya. Life is like a dick, boy. Aduh. Delta plus Omikron. Media control. Bisa dilihat gitu, boy? Hubungan kita ceria. Gue selalu ngira dia cewek yang polos dan tulus. Sampai suka ketiduran karena asering main. Apa anjing? Asering main? Apa anjing? Diketahui teman-teman. Pandangan gue selalu percaya aja. Apa sih, anjir? Iya, harus pulang ke jatim karena ada acara. Kita senang-senang karena mau LDR. Lagi waktu yang menonton suka gabut di mobil. Selama gue bareng dia, gue selalu jagain. Gak pernah nyentuh. Iya, tadi kan nyentuh. Anjir, kepala lu gimana sih? Dan setelah itu, besoknya gue pergi pulkam. Dan sebelum kemudian, gue dapet kabar dari teman gue. Ini lu udah tau cewek lu, maaf ya. Gue tau sakit, tapi lu harus liat. Nyesek banget di dia. Si kamar sama cowok lain. Sedih sih. Tapi itu mana sih, boy? Selama itu bukan bansol, saya tidak peduli. Ya, begitulah memang. Terlalu banyak sugesti ya. Makanya jangan terlalu terbuai ekspektasi, boy. Diam berhalusinasi, bergerak. Tidak sesuai ekspektasi. Beda link live-nya lah kalau dia staycation sama selingkuhannya ya. Boleh gitu. Lah, udah segitu aja lah, bro-bro. Bajo santu kali ini. Nanti kita lanjutin lagi aja, kita posting ya. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat semua aja. Udah gak terlalu banyak sebenarnya gorengan tentang si Vaira COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan di tahun ini lebih baik lah dari 2025-2021. Udah gak kuat nih, pegang offline ya. Ada bocoran, gue di tahun ini kayaknya sekitar Maret sama May ya. Itu stay tune aja, bakalan ada off-air sih gue ya. Jadi stay tune aja untuk Maret sama May. Itu baru bocoran yang bisa gue kasih tau sih. Nanti update-nya cek di IG gue aja. Dan yang pasti stay tune juga di Youtube. So, stay tune terus sama gue. Share, like, and subscribe.